Rahasia 180 patung mas jilid 6. Tergetar hati Kiameng tanyanya terkejut, oh, dari mana kau tahu isi peti mati itu adalah orang hidup malam kemarin dulu, waktu mereka mundok bermalam di Kong Beng Si di Lareng Hon Cingsan kebetulan aku pun bermalam di kuil itu, tutur Kih Ki. Karena tertarik oleh gerak-gerik mereka yang mencurigakan, pada tengah malam diam-diam aku dekati mereka untuk menyelidiki hal yang sebenarnya, kebetulan aku lihat mereka sedang membuka tutup peti mati dan memberi makanan kepada orang yang sembunyi di dalam peti apakah mereka bukan orang persilatan tanya Kiameng cepat. Kih Ki mengangguk, betul, meski mereka berusaha menutupi asal-lusul mereka, namun tetap dapat dibedakan. Sederak Kiameng berpikir bukan mustahil orang di dalam peti mati itu adalah Toa Suheng sendiri, yaitu Gaksik Lam. Sedangkan beberapa orang yang berkabung itu adalah komplotan orang berkedok yang menculik Seng Suheng dan Kalana itu. Mungkin juga mereka meninggalkan Kalana di daerah Tionggoan dan cuma Toa Suheng saja yang dibawa ke daerah selatan untuk mencari kota emas. Karena khawatir akan direcoki orang persilatan dalam perjalanan, maka Toa Suheng disembunyikan di dalam peti mati untuk mengelab dobi metu, telinga orang. Berpikir demikian tanpa terasa jantung Kiameng berdebar-debar, cepat ia tanya pula. Siapa orang di dalam peti mati yang kau lihat itu entah? Koh Ki menggeleng. Mereka bernam berkerungun di sekitar peti mati, sukar untuk melihatnya dengan jelas dari tempatku mengintip. Kiameng merasa kecewa, tanyanya pula, masa sama sekali tidak kau lihat ya? Yang terlihat cuma mereka sedang melayani makan orang dalam peti, tampaknya mereka memperlakukan orang dalam peti mati itu dengan sangat baik. Diam-diam Kiameng berpikir, hektometer, mereka ingin membawa Gak Suheng mencari kota emas misterius itu. Dengan sendirinya mereka harus melayaninya dengan sebaik-baiknya, Koh Ki tidak memperhatikan perubahan air muka Su Kiameng itu. Ia sambung lagi ceritanya dengan tertawa, aku pikir mereka menyembuhkan seorang hidup di dalam peti mati. Tentu saja ada sesuatu rahasia mereka yang tidak boleh diketahui orang lain. Maka aku putuskan akan mengintip hingga sejelas-jelasnya. Mulai esok kemarin dulu dam-diam aku lantas membuntuti jejak mereka, cuma sayang sejauh ini tidak ada kesempatan bagiku untuk mendekati peti mati itu. Semakin dipikir Kiameng semakin yakin orang di dalam peti mati pastilah Gak Suheng adanya. Tanpa terasa ia mendengus, hektometer, sekarang taulah aku siapa orang di dalam peti mati itu. Koh Ki melengak tanyanya heran, oh, kau tahu siapa orang dalam peti mati itu ya? Orang dalam peti itu adalah Suheng Kugak Siklem, jawab Kiameng pasti. Suheng Kugak Siklem ke Hki menegas dengan terheran-heran. Betul, sahut Kiameng, apakah nonai belum pernah mendengar kisah pengalaman Suhengku itu pernah? Ucapkah Ki sambil mengangguk? Cuma tidak begitu jelas. Konon Suhengmu, mendadak Kiameng melarikan kudanya keluar hutan sambil berseru, ayo berangkat. Cepat kita menyusul mereka nanti akan aku ceritakan lagi, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu olehnya, cepat ia menahan kudanya pula dan melompat turun, katanya, eh, nanti dulu aku lupakan sesuatu ke Hkiurung ikut keluar hutan, tanyanya dengan tertawa, ai, kamu ini seperti orang linglang saja Kiameng lantas duduk di tanah, dikeluarkannya alat rias dan mulai menyamar sembari bicara. Aku harus menyamar sebentar, kalau tidak tentu akan dikenali mereka, begitulah ia lantas memoles muka, leher dan kedua tangannya menjadi agak kehitam-hitaman, lalu bibir atas ditempel dengan kumis pendek, seketika berubahlah dia menjadi seorang wajah kasar berusia setengah baya. Kehki merasa kurang senang, ucapnya, huh, wajah yang cerah kenapa mesti dipoles sedemikian buruk tidak begini tentu sukar menyelamatkan suhengku, ujar Kiameng tertawa. Tadi waktu kudamu melancangi kereta mereka sudah melihat dirimu kata si Nona. Tidak apa, waktu itu aku larikan kudaku secepat terbang dengan kepala agak menunduk, tidak nanti wajahku dilihat mereka dengan jelas. Habis menyamar, Kiameng menyimpan kembali alat riasnya, lalu melompat ke atas kuda, katanya pula, ingat, Nona Ih, selanjutnya kita saling mengaku sebagai saudara, Kehki tidak menyatakan keberatan, ia ikut anak muda itu meninggalkan hutan bambu. Begitulah mereka terus menyusul ke depan mengikuti bekas roda kereta. Di tengah jalan Kiameng lantas menceritakan kisah Seng Suheng yang diperintahkan oleh gurunya ke daerah selatan untuk mencari Jianlian Hokleng, akhirnya berhasil menemukan sebuah kota emas di tengah hutan belukari yang telah lama dilupakan manusia, dan memperistrikan seorang gadis suku setempat. Kemudian entah mengapa Seng Suheng mengalami cacat badan, kaki dan tangan buntung seluruhnya, peta kota emas yang sempat dikirim kembali melalui merpati pos ternyata jatuh di tangan orang persilatan sehingga rahasia kota emas tersiar luas di dunia Kang Ou dan menimbulkan banyak tokoh kalangan hitam dan golongan putih saling berebut peta pusaka, semua itu diuraikannya dengan jelas. Kaki terheran-heran dan tertarik pula oleh cerita itu tanyanya kemudian, Jika begitu apakah perjalananmu sekarang adalah untuk mencari kota emas kiameng menggeleng? Tidak, yang hendak aku cari adalah Jianlian Hokleng, aku dan Suhu tidak tertarik oleh kota emas itu. Kami menganggap tugas menyembuhkan penyakit yang di jauh lebih penting daripada mendapatkan kota emas itu, Inang Bi yang kau katakan itu apakah putri bu tek sinpian in diok san tanya keki? Betul, sebabnya diaki hilangan daya ingatan mungkin karena ada menyaksikan peristiwa pembunuhan ke-18 tokoh besar dunia persilatan di HWL Yongkok dulu, saking kaget dan takutnya hingga otaknya terganggu. Lantaran itulah kami berusaha memulihkan daya ingatnya, dengan begitu akan dapat dimintai keterangan tentang siapa si pengganas di HWL Yongkok itu, berapa umur Inang Bi itu tanya keki pula. Sebaya dengan dirimu, dia sangat cantik bukan juga tidak banyak berbeda denganmu, jika begitu, bila mana Jan Lian Hokleng itu berhasil kau dapatkan dan menyembuhkan penyakitnya, pas tidak akan rela menjadi istrimu, sama sekali tidak pernah timbul pikiran seperti ini, ucapan ih kaki ini membuatnya marah semprotnya, omong kosong. Macam apakah ucapanmu ini keki mengikik tawa, katanya, ini kan mungkin terjadi juga. Karena dia berterima kasih atas kebaikanmu yang telah menyembuhkan penyakitnya, dengan sendirinya ia rela menjadi istrimu sebagai balas budinya, berkerenyit kening tiameng, Sudahlah, hendaknya jangan bicara urusan ini, boleh saja menyuruhku jangan bicara urusan ini, cuma kamu harus menyanggupi sesuatu padaku, kata kehki dengan tertawa. Kiameng merasa serba susah, tanyanya, kau minta aku sanggupi urusan apa kehki menatapnya tajam, ucapnya dengan tertawa, kamu harus berjanji dulu baru akan aku jelaskan, ai, ucapan macam apa ini kata kiameng tertawa. Sebelum aku tahu apa permintaanmu, masakah aku harus berjanji lebih dulu yang aku minta pasti pekerjaan yang dapat kau laksanakan, ujar kehki. Coba katakan saja, asalkan aku sanggup tentu akan aku terima, tidak, aku minta engkau berjanji lebih dulu kiameng tidak tega menolaknya, katanya kemudian dengan mengangguk, baiklah aku berjanji. Katakan saja, aku ingin pergi bersamamu ke daerah selatan sana untuk mencari Jianlian Hokleng, tutur kehki. Kiameng terperanjat, serunya, hah, mana boleh jadi. Setiap urusan dapat aku terima, hanya urusan ini tidak boleh, mengapa tidak boleh tanya kehki. Kakek guruku dan gurumu adalah sahabat karib, dengan sendirinya kita berdua juga bukan orang luar. Mengapa tidak boleh aku ikut pergi bersamamu ini bukan soal hubungan baik antar kedua keluarga kita, melainkan urusan hutan belukar di daerah selatan sana sangat berbahaya, khaya bukan tempat yang boleh sebarangan didatangi oleh seorang monas seperti dirimu, numpang tanya betapa berbahayanya daerah selatan itu tanya kehki dengan tersenyum. Di sana hutan belukar melulu dan jarang didatangi manusia, di mana-mana lereng gunung terjal berbahaya, di tengah hutan pun banyak gas racun dan rawa yang sukar dijelajah, apalagi binatang buas yang berkeliharan, seorang cantik seperti dirimu masakah tahan pergi ke tempat semacam itu, kah sendiri pernah pergi ke sana tanya kehki dengan menahan tawa. Belum pernah, jawab kiameng dengan melengat. Cuma aku tahu tempat berbahaya itu mutlak tidak boleh didatangi anak perempuan, apakah binatang buas di tengah hutan sana hanya menyerang anak perempuan dan tidak menyerang anak lelaki tanya kehki. Bukan begitu soalnya, kalau tidak, barangkali kau kira kungfu ku tidak cukup kuat untuk memelah diri tidak, maksudku anak perempuan seperti dirimu tidak tahan derita, padahal di tengah hutan belukar begitu, kiameng merandek sejenak, lalu menyambung, seumpama engkau tahan derita namun engkau belum lagi memberitahukan ayah bundamu bahwa engkau hendak pergi ke tempat sejauh itu, apabila aku bawa kamu ke sana dan terjadi sesuatu atas dirimu, sungguh aku tidak berani bertanggung jawab bila mana dimarahi ayah ibumu, jangan khawatir, kata kehki. Ayah ibuku sudah lama tidak dapat memerintah diriku, kemanapun aku suka boleh aku pergi ke sana, apalagi aku sendiri yang minta ikut, jika terjadi apa-apa aku jamin tidak ada sangkut pautnya denganmu, kiameng menggeleng, tidak, apapun juga engkau tidak boleh ikut, tidak, apapun juga aku harus ikut pergi ucap kaki ngotot. Tentu saja kiameng pusing kepala, ia pandang si nona dengan tercengang, katanya, nona ih, kenapa engkau sedemikian bandel meski aku bandelkan tidak berarti tidak pakai aturan, aku harap engkau jangan khawatir, ujar si nona. Aku tidak mau membawamu pergi, kamu justru ngotot mau ikut pergi, apa namanya ini kalau bukan tidak tahu aturan alasan yang kau gunakan untuk menolak keikut sertaanku, bukan alasan yang kuat, maka aku tidak menurut, kiameng tahu ih kaki ini memang seorang nona kepala batu, jika dirinya ingin melepaskan diri dari recokannya mungkin sangat sulit, maka ia angkat bahu dan berkata, terus terang ada teman seperjalanan seorang nona cantik seperti dirimu sungguh jauh melebih harapanku. Soalnya aku kuatir ayah ibumu tidak mengerti duduknya perkara bila mana terjadi sesuatu atas dirimu apakah mereka mau memaafkan aku ini soal memudah, ujar kehiki. Biar aku tulis sepucuk surat pernyataan sukarlah dan menjelaskan aku sendirilah yang minta ikut pergi bersamamu, apabila terjadi sesuatu urusan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dirimu. Surat pernyataanku boleh kau bawa apabila benar terjadi sesuatu di luar dugaan atas diriku boleh kau perlihatkan surat pernyataanku kepada ayah ibuku, dengan demikian. Tentu engkau akan bebas dan tanggung jawab. Baik tidak kiameng merasa cuma kiameng yang terbaik, maka ia mengangguk dan berkata, baiklah, cuma tetap aku harap engkau mempertimbangkannya kembali, hutan belukar purba di selatan sana bukanlah tempat tamasya yang baik. Mendadak kaki menuding ke depan dan berkata, lihat itu, mereka sudah kita susul waktu kiameng memandang ke sana, benar juga terlihat kedua buah kereta kuda tadi sedang dilarikan dengan cepat kira-kira setengah lidi depan, segera ia perlambat lari kudanya dan berkata lambatkan saja kuda kita, jangan kita membayangi mereka terlampau dekat agar tidak menimbulkan curiga mereka, koki lantas juga memperlambat lagi kudanya, ucapnya dengan tertawa, kalau mau sebenarnya kita terjang maju saja dan menghalau mereka lalu membuka peti mati untuk menolong keluar suhengmu, wah, jangan, kata kiameng. Mereka memiliki sejenis granat asap berbisa yang dapat membuat orang pingsan, mereka juga menyandera suhengku sehingga kita tidak bisa bertindak apa-apa, habis, kira bagaimana pula akankah selamatkan suhengmu tanya si nona. Ingin aku lihat dulu malam ini mereka akan tinggal di mana, lalu kita bertindak menurut keadaan, kata kiameng. Karena mereka memperlambat lari kuda, kedua kereta di depan kembali menghilang lagi di kejauhan. Tempat apa di depan sana, apakah kau tahu tanya ke kiki? Entah, aku pun baru pertama kali ini datang di wilayah ku wichu, jawab kiameng. Semalam mereka menginap di Chilok Ching, hari ini mungkin mereka pun akan melanjutkan perjalanan hingga gelap baru akan berhenti, begitulah sembari bicara sambil melarikan kuda, tanpa terasa seng suria sudah condong ke barat. Tidak lama kemudian sampailah mereka di situ tempat yang bernama Siping, keduanya memperlambat lari kuda dan masuk ke dalam kota. Karena tidak tahu apakah penumpang kereta tadi berhenti atau tidak di kota, mereka coba mencari kabar di ujung kota sana. Setelah diselidiki, diketahui kedua buah kereta itu tidak meninggalkan kota, segera mereka putar balik pula ke dalam kota. Terlihat sebuah hotel yang terlepak di jalan yang berderetan dengan pintu gerbang kota, segera kiameng berkata terhadap Ihehki, adik yang baik, marilah kita taruh dulu kuda kita di hotel, kemudian baru kita mencari di mana mereka mondok, baik, juga perlu makan dulu, aku sudah kelaparan, ujar Khehki. Keduanya lantas mendatangi hotel itu, melihat pakaian mereka cukup berlenteh, kuda tunggangan mereka pun luar biasa, cepat pelayan menyambut kedatangan mereka dengan tertawa dan menyapa dengan hormat. Apakah kedua cua tamu ingin bermalam di sini betul, apakah ada kamar kelas 1 tanya kiameng? Ada, ada, di bagian belakang masih ada sebuah kamar mewah, apakah belum lanjut ucapan si pelayan, cepatkah Khehki memotong, tidak, kami ini kakak beradik, maka minta dua kamar, si pelayan melengong, tapi lantas mengiakan lagi dengan hormat, oh ya, ada, dua kamar kelas 1 dan ada lagi kedua ekor kuda ini, harus diberi komboran paling baik, di mana letak kandang kuda kalian tanya kiameng. Si pelayan menunjuk sebuah jalan samping hotel, katanya, di ujung lorong sana, jangan khawatir, cua tamu hamba pasti akan memberi pesan kepada perawat kuda agar memberi makan kuda cua sebaik-baiknya, kiameng dan Khehki lantas menyerahkan kuda mereka kepada seorang pelayan lain yang mendekati. Mereka lalu mereka masuk ke hotel. Pelayan membawa mereka ke deretan kamar bagian belakang, dibukanya dua buah kamar yang berpintu tembus, katanya, bagaimana dengan kedua kamar ini tuan boleh, kiameng mengangguk. Sekarang hendaknya sediakan air mandi dan beberapa macam santapan, sehabis mandi segera kami bersantap, berulang si pelayan mengiakan dan mengundurkan diri. Kiameng lantas tanya ke Khehki, Hian Mwai, adik yang baik, kamar mana yang kau pilih lelaki kiri dan perempuan kanan, biarlah aku tidur di kamar sebelah kanan ini, kata Khehki. Jika begitu, boleh kita mandi dulu, nanti kita makan bersama, ujar Kiameng. Habis berkata ia lantas masuk ke kamar sendiri. Ia tutup pintu kamar dan menanggalkan baju luar serta digantungnya di dinding lalu membuka rangsal dan bermaksud mengeluarkan pakaian dalam. Selagi hendak keluar kamar untuk mandi begitu pintu kamar terpentang, mendadak Khehki menyelingap masuk ke kamarnya. Semula Kiameng terkejut, ketika dilihatnya wajah si nona mengunjuk rasa kejut dan girang, cepat ia tanya, Hei, ada apa Khehki merapatkan pintu kamar, lalu membisiki anak muda itu, percaya atau tidak terserah yang jelas bisa terjadi hal kebetulan seperti ini, hal kebetulan apa maksudmu tanya Kiameng. Apakah kau tahu bahwa mereka pun bermalam di hotel ini tutur Khehki? Tadinya Kiameng menyangkap pihak lawan yang mengangkut peti mati itu hanya akan mondok di rumah berhala sebangsa biara atau kelenteng, keruan ia terkejut dan heran atas keterangan Khehki itu, tanya, apa betul? Kau lihat mereka Khehki menunjuk ke sebelah kanan dan mendesis, itu, mereka tinggal di kamar sebelah, aku kenali mereka dari suaranya, bagus sekali, Kiameng berkeplok senang. Dapatlah kita menghemat tenaga dan tidak perlu mencari mereka. Eh, kamu tidak salah dengar pasti tidak, jawab Khehki. Yang tinggal di kamar sebelahku sana berjumlah tiga orang, tiga orang lainnya mungkin juga tinggal di kamar sebelahnya lagi, aneh juga, mengapa mereka menginap di hotel ujar Kiameng. Mungkin di kota ini tidak ada kelenteng, kata Khehki. Aku kira kedua buah kereta diparkir di halaman belakang hotel, mumpung mereka tidak di tempat. Marilah kita coba memeriksanya, Kiameng berpikir sejenak lalu berkata, jangan tidak perlu tergesa-gesa nanti sesudah hari gelap baru kita bicara lagi. Kita harus mencari suatu akal agar tidak meleset. Ia berpikir pula kemudian ia dorong si nona dan berkata, nah, pergilah mandi dulu ingat, jangan memperlihatkan sesuatu tanda mencurigakan. Habis makan malam nanti baru kita bertindak, Khehki tidak tahu akal bagus apa yang terpikir oleh Kiameng, dengan rasa ragu ia mengundurkan diri dan kembali ke kamar sendiri. Kiameng lantas menyembunyikan barang sendiri yang sekiranya dapat membocorkan identitas sendiri. Habis itu ia menuju ke kamar mandi. Habis mandi, sementara itu pelayan pun sudah menyiapkan hidangan yang dipesan di kamar Kiameng, segera kedua muda-mudi itu mulai makan. Menyusul lihatannya pelayan, eh, kuda kami sudah diberi makan belum sudah? Jawab pelayan. Siapa yang bertugas mengawasi kandang kuda tanya Kiameng kula. Pengtasiu, dia tukang rawat kuda yang berpengalaman, tidak nanti salah, jika tukang rawat kuda berpengalaman, aku justru ada beberapa soal piara kuda ingin minta nasihat padanya, sebentar boleh kau minta dia datang kemari, baiklah sekarang juga hamba akan memberitahukan dia, sahut si pelayan sembari memberi hormat dan mengundurkan diri. Setelah pelayan pergi dengan suara tertahan kohki tanya Kiameng, untuk apa kau panggil si tukang rawat kuda yang bernama pengtasiu itu coba kau terka, kata Kiameng dengan tersenyum. Tidak dapat aku terka, jawab Kihki. Harap jelaskan saja, aku panggil pengtasiu itu kemari, hanya ingin minta petunjuk padanya tentang kero merawat kuda, lain tidak, tidak, tentu ada maksud tertentu, lekas katakan padaku, Oh Mel Kihki. Engkau ini cucu murid perempuan Kiameng Ciong Licin, jika urusan sederhana begini saja tidak dapat menerkanya, kan terlalu, Kihki tahu orang hendak membalas dendam kejadian siang tadi, dengan mendongkol ia mengomel sambil mengangkat sebelah tangan, sialan. Jika banyak omong lagi, biar aku jotos dirimu Kiameng bergaya mengelak, katanya dengan tertawa, Sudahlah, mari kita makan dulu, sebentar tentu kau tahu sendiri, tidak, aku minta sekarang juga kau beritahukan padaku, Kiameng menuding ke belakang kanan, katanya lirih, tidak dapat aku katakan sekarang, sebab di tembok sebelah ada telinga, ucapan itu membuat Kihki tidak berani ngotot lagi, terpaksa ia bersantap. Ketika mereka hampir selesai makan, tiba-tiba terdengar suara pintu kamar deketuk orang, segera Kiameng bertanya, siapa suara serak seorang menjawab di luar, hamba pengtasiu, konon cuo tamu memanggil, betul, ayo masuk seru Kiameng. Waktu pintu terbuka, seorang lelaki kurus berusia antara tahun 1938an melangkah masuk. Rapatkan kembali pintu, kata Kiameng. Orang itu mengiakan dan menutup pintu, lalu memberi hormat dan menyapa dengan tertawa cuo tamu memanggil hamba, entah ada petunjuk apakah Kiameng menunjuk kursi di sebelah sana dan berkata, silakan duduk dan minum dulu melihat seorang gadis cantik berada di situ. Pengtasiu tidak berani duduk, ia memberi hormat pula dan menjawab, ah, mana hamba berani yayarlah hamba berdiri saja dan mendengarkan pesan Tuan, duduk saja, kata Kiameng, aku dengar kamu ini ahli merawat kuda maka ingin minta beberapa nasihat padamu. Pengtasiu tetap tidak berani duduk, jawabnya dengan berdiri, baiklah, asalkan hamba tahu, tentu akan aku katakan. Cuma pengetahuanku pun terbatas mungkin akan mengecewakan Tuan, jangan rendah hati, silakan duduk saja, kata Kiameng. Melihat tukang kuda itu memandangnya dengan kikuk, Koh Ki tertawa dan menyela, disuruh duduk, boleh duduk saja, jangan sungkan dan malu-malu, seperti anak perempuan saja, muka pengtasiu tampak merah terpaksa ia ambil tempat duduk dengan kikuk. Kiameng menyodorkan secawan arak kepadanya dan berkata, mari, minum satu cawan, pengtasiu tidak menolak lagi ia minum habis secawan arak itu, lalu berkata dengan tertawa, ai, bila mana dilihat juragan kami, bukan mustahil hamba akan segera disuruh pulang. Makanya aku suruh menutup pintu, ujar Kiameng. Eh, kedua ekor kuda kami sudah kau beri makan sudah, jawab pengtasiu. Kedua ekor kuda tuan sungguh kuda jenis Mongol yang bagus, sehari sanggup berlari ribuan li betul tidak ya, pandanganmu memang tepat, kata Kiameng. Kuda kami memang benar jenis kuda Mongol pilihan, ia berhenti sejenak, lalu tanya dengan suara lirih. Kabarnya tadi ada kereta pengangkut peti mati diparkir di pekarangan belakang, betul tidak betul, pengtasiu mengangguk. Konon yang mati adalah seorang saudagar yang biasa keluar negeri dan meninggal dalam perjalanan, peti mati ditaruh begitu saja di pekarangan hotel rasanya agak terlalu, eh, kau lihat dijaga atau tidak ada terlihat dijaga seorang kakek, waktu hamba datang dia sedang melipat kertas sembahyang, tutur pengtasiu. Tiba-tiba Kiameng menuding pintu kamar dan berkata, hi, siapa itu yang datang waktu pengtasiu menoleh, kesempatan itu segera digunakan su Kiameng untuk menghantam belakang kepalanya. Pengtasiu terkejut, tapi segera jatuh ke lenger. Ih kahki pun kaget serunya tertahan, hei, ada apa? Kenapa kau pukul dia SSST desis Kiameng sambil mengangkat pengtasiu? Cepat, palang pintu kamar serapatnya, kohki tidak tahu apa maksud tindakan su Kiameng itu, namun ia tetap menuruti perintah anak muda itu pintu kamar segera dipalangnya dengan baik waktu ia putar balik dilihatnya Kiameng lagi sibuk membelenceti pakaian pengtasiu. Maka pahamlah dia duduknya perkara. Oh, kiranya begitu, jadi engkau hendak menyamar sebagai pengtasiu untuk mendatangi pekarangan tempat parkir kereta itu katanya dengan tertawa. Kiameng mengangguk tanpa menjawab, cepat ia menanggalkan pakaian pengtasiu, lalu mengeluarkan pula peralatan rias, dengan gesit ia menyamar seperti tukang kuda sipeng itu. Ilmu merias itu tampaknya sulit dipelajari, padahal asalkan dapat mengenali ciri khas wajah orang yang akan ditirunya tentu pekerjaannya takkan sulit. Kiameng adalah ahli rias, maka dalam waktu singkat dapatlah ia menyamar sebagai pengtasiu dengan sangat mirip. Menyusul ia lantas memakai baju dan sepatu pengtasiu, lalu tanyanya kepada ih kaki dengan suara perlahan, coba lihat, mirip tidak kaki mengangguk tersenyum, iham, cukup mirip. Haripun sudah gelap, tentu sukar dikenali lagi, Kiameng lantas menutup hiatu tidur pengtasiu dan mendorongnya ke kolong ranjang, lalu berkata, aku pergi sebentar boleh kau datang lagi, apakah perlu membawa rangsaltanya ke hki. Kiameng mengangguk, baju sendiri dikeluarkan dan ditaruh di tempat tidur, katanya, coba tolong bebenah bagiku, taruh saja di kamarmu, setelah berhasil menyelamatkan orang segera kita berangkat. Habis bicara ia lantas meninggalkan kamar. Ketika sampai di halaman tengah segera kepergoksi pelayan tadi. Dengan sendirinya pelayan itu tidak tahu pengtasiu di depannya ini, bukan pengtasiu asli si tukang kuda itu, ketika melihat su Kiameng, segera ia menjagatnya, hi, apeng ada urusan apa kamu dipanggil ke kamar tuang tamu sana. Kiameng sengaja bisik-bisik dipelinga si pelayan, ia tanya padaku bilakah kuda bertina paling aman dikawinkan agar bisa segera hamil, haha, aku kira urusan apa, rupanya tanya persoalan ini, seru si pelayan dengan tergelak, lalu bagaimana kau jawab dengan tersenyum Kiameng berkata perlahan aku katakan padanya apabila kuda jantan sedang berahi, pada saat itulah paling mudah hamil bagi kuda bertina, si pelayan terpingkal-pingkal geli, katanya, hahaha, sialan, bisa saja kamu. Mereka sudah makan kenyang yang lelaki lagi keluar berak lekas kamu bebenah meja makannya, ujar Kiameng sambil mendorong si pelayan, ia sendiri lantas tinggal pergi. Sekeluar hotel dan memblok kegang kecil sebelah kanan baru puluhan langkah, benarlah terlihat sebuah pekarangan tempat parkir yang cukup luas. Pada saat itu terlihat dua buah kereta dan enam ekor kuda berada di situ, kedua ekor kuda di antaranya dengan sendirinya adalah kuda Kiameng dan Kehki. Setelah masuk ke halaman parkir, Kiameng melihat seorang kakek berusia tahun 1950-an berbaju hitam sedang berdiri di depan kuda putih miliknya itu, agaknya selagi menikmati kegagahan kuda perkasa itu. Kiameng tahu si kakek pasti salah satu di antara ke enam orang penumpang kereta segera ia mendekat ke sana dan menyapa dengan tersenyum kedua ekor kuda ini sangat bagus. Bukan si kakek menoleh, ia mengangguk dan tersenyum demi melihat pengtesiu, jawabnya, betul, kedua ekor kuda ini telah aku lihat dalam perjalanan siang tadi. Tak tersangka mereka pun bermalam di hotel kalian ini, tadi tuan tamu itu memberi pesan padaku agar merawat baik-baik kudanya, padahal tanpa dipesan juga pasti aku kerjakan tugasku dengan baik. Menghadapi kuda bagus sehebat ini masakah hamba berani sembarangan apa pekerjaan orang itu tanya si kakek. Tidak jelas melihat tampangnya, seperti seorang piausu, tukang kawal barang, tutur pengtesiu palsu. Si kakek menunjuk kuda hitam dan berkata pula, dan siapa pemilik kuda hitam ini seorang nona cilik, jawab pengtesiu gadungan. Konon adik kerempuan cuan tamu seperti piausu itu. Entah mengapa kedua kakak beradik seperti lagi bertengkar, betul siang tadi kami melihat si pemuda lebih dulu membeda kudanya ke depan, lalu si nona mengejarnya dengan cepat kemudian terjadi susul-menyusul kuda tunggangan mereka pun satu hitam dan satu putih semuanya kuda perkasa, sungguh sangat mengagumkan. Eh, mereka tinggal di suatu kamar atau dua kamar dua, jawab kiameng alias pengtesiu gadungan. Dari nada pembicaraannya mereka, aku yakin mereka pasti kakak beradik, bicara sampai di sini ia coba ganti pokok pembicaraannya, ia tanya, Eh, mengapa tuan belum masuk untuk istirahatah, masih sore, silakan mengasuh saja, jangan khawatir, hamba akan jaga di sini, tanggung takkan terjadi apa-apa. Tidak, kami berenam akan bergiliran jaga, ujar si kakek baju hitam. Jika begitu, sampai kapan tuan dinas jaga di sini? Tanya kiameng. Selang setengah jam lagi akan giliranku untuk istirahat, tutur si kakek. Apakah tuan sudah makan? Tanya kiameng pula. Si kakek mengunjuk rasa sangsi, katanya, baru saja habis makan, bukankah kau lihat tadi cepat kiameng menukas, oh yaa, hamba lupa. Eh, mengapa tuan tamu itu pun datang kemari waktu si kakek berpaling ke sana, secepat kilat kiameng menyerangnya, dengan telak belakang kepala si kakek dipotongnya, menyusul ia tutup pula ia tutudur orang, lalu menyeratnya ke lantai sebuah kandang kuda yang gelap dan kosong. Segera pula ia keluar dari situ dan mendekati kereta yang membuat peti mati. Pada saat itulah sesosok bayangan kecil menyelingap ke tengah halaman, melihat pendatang ini ih kakek, dengan suara keras kiameng menegur kau mau apa, no nao, aku datang untuk menjenguk naga hitamku, apakah sudah kau beri makan jawab ih kakek? Sudah, jawab kiameng alias pengtesyu palsu. Cuma napsu makannya kurang baik, hanya sedikit saja yang dimakannya, sesudah dekat kakek lantas bertanya dengan suara tertahan, bagaimana, sudah berhasil beres jawab kiameng. Kehki memandang sekitarnya dan bertanya pula, di mana orangnya tidur di dalam sana kiameng menunjuk kandang kuda yang gelap itu. Jika begitu lekas menolong suhengmu, desis kehki sambil melompat ke arah kereta kuda. Sesudah keduanya mendekati kereta, dari depan seorang segera menerobos masuk ke dalam bak kereta, seorang lagi menerobos masuk dari belakang, mereka coba merabat peti mati dan terasa tutup peti terpantek dengan kuat, cuma di bawah tutup peti terdapat beberapa lubang kecil. Kiameng tahu itulah lubang hawa untuk nafas orang di dalam peti. Segera ia tanya dengan mulut di dekat lubang hawa, Hei, apakah yang di dalam peti ini gak suheng orang di dalam peti tidak menjawab? Aku suh kiameng, desis kiameng pula. Apakah yang di dalam peti gak suheng adanya tetap tidak ada jawaban apapun? Tentu hiat suh bisunya tertutup, ujar kaki tidak perlu tanya lagi, buka saja tutup peti, kiameng tahu urusan tidak boleh. Ayah segera ia pegang tutup peti dan bermaksud mengungkapnya sekuat tenaga. Siapa tahu pada saat itulah tiba-tiba terdengar orang berseru di ujung pelataran sana, Gocek. Gocek tergetar hati kiameng ia tidak tahu siapa yang dipanggil Gocek. Paman kelima, cepat ia memisiki ih ke hki, lekas, ayo mengeluyur pergi dari depan sana muka kereta itu menghadap ke dalam, maka kedua orang lantas menerobos keluar melalui depan kereta agar tidak kepergok pendatang itu. Ih ke hki dapat bertindak cepat, sebelum disuruh lagi ia sudah melompat keluar kereta dan sembunyi di tempat gelap. Dalam pada itu terdengar orang lagi berseru. Gocek. Gocek, di mana engkau pendatang ini seorang lelaki kekar berusia tahun 1940-an, perawakan tinggi besar dan gagah sekali, namun, berdandan sebagai saudagar, kira berjalannya juga berlagak hampa tak bertenaga. Kiameng mengikuti jejak ih ke hki dan menerobos keluar kereta serta sembunyi di tempat gelap, lalu menggeser maju beberapa langkah. Kemudian tampil dan menegur, siapa itu melihat pengtaisiu, lelaki kekar itu bertanya, eh, kawan, kau lihat ke mana perginya Gocek kami tadi Kiameng menuding kereta dan berkata, apakah cuan maksudkan paman tua yang menjaga peti mati itu lelaki kekar itu tampak sanksi dan menjawab, betul, ke mana dia oh, dia pergi berak, tutur Kiameng. Ia memberitahukan padamu tanya lelaki itu dengan pandangan tajam. Betul, ia bilang mau berak dan hamba disuruh mewakilkan dia jaga sebentar dan orang luar dilarang mendekati kereta, sudah berapa lama ia pergi tanya pula si lelaki kekar. Baru saja, belum lama, jawab Kiameng lelaki itu manggut-manggut, lalu bergumam sendiri, hektometer, mana boleh berlaku seceroboh itu, Gocek sungguh terlalu gegabah, mau pergi kan harus memberitahukan lebih dulu, dengan tertawa Kiameng menukas, padahal kan juga tidak menjadi soal, hanya sebuah peti layon saja dan bukan benda berharga segala, apa halangannya ditinggalkan pergi sebentar lelaki itu tampak melengat, segera ia menjawab dengan tertawa, oh ya, betul juga. Sembari bicara ia terus melangkah mendekati kereta. Kiameng mengikut di belakangnya dan bertanya, apa barangkali Tuan ingin bicara apa-apa dengan Taman Tua tadi, betul, ingin aku bicarakan sesuatu dengan dia. Jika Tuan tamu tidak dapat menunggu, katakan saja kepada hamba dan akan aku sampaikan padanya, ujar Kiameng. Oh, tidak, biarlah aku tunggu dia di sini, kata lelaki itu. Sementara itu dia sudah sampai di belakang kereta ia singkap ujung tabir kereta dan melongo ke dalam sekejap pada saat ia menarik kembali kepalanya. itulah segera yang masuk dalam pandangannya, seketika membuat suki ameng terkesiap. Sebab orang yang berada di dalam peti mati itu sama sekali bukan suhengnya, yaitu Gaksiklem melainkan seorang kakek yang berkoki dan bertangan lengkap. Usia si kakek antara tahun 1960-an, mukanya pucat dan pakaiannya rajin, tiada ubahnya serupa mayat yang didandani. Cuma kakek itu bukan mayat melainkan orang hidup, saat itu matanya lagi melotot dan menatap Kiameng dan Kohki dengan terkejut. Sejak mula Kiameng menyangkau orang di dalam peti mati pasti seng suheng Gaksiklem, setelah diketahui bukan orang yang dicari, tentu saja Kiameng sangat kecewa dan duduk lemas serupa balon gembos, ia menghelana pas panjang kesal. Bahwa yang terisi di dalam peti mati bukan Gaksiklem, namun seorang kakek disembunyikan dalam peti mati, hal ini pasti merupakan suatu rahasia besar yang tidak boleh diketahui orang luar. Sebab itulah Kohki lantas tanya lebih dulu. Eh, Pak Tua, engkau ini siapa? Mengapa ditaruh di dalam peti mati oleh mereka si kakek tidak menjawab, air mukanya juga kaku tanpa emosi, hanya sorot kedua matanya menampilkan rasa heran dan kaget. Karena orang tidak menjawab, Kohki bertanya pula, Hei, Pak Tua, mengapa engkau tidak bicara dan melihat si kakek tetap tiada gerak hendak buka mulut kembali? Kohki berkata, Jangan khawatir lekas kau ceritakan seluk-beluk urusanmu kepada kami, tentu akan kami tolong dirimu, namun si kakek tetap saja diam. I, kan sudah kau katakan hiatu bisunya tertutup, kenapakah sendiri lupa ujar tiameng? Baru Kohki menyadari urusannya, cepat ia membuka hiatu bisu si kakek dan berkata pula, Nah, sudah baik sekarang, lekaslah bicara si kakek menghembus nafas perlahan, lalu buka mulut, dan hiatu kelumpuhanku belum lagi dibuka, harap nona menolongku sekalian, segera Kohki hendak membuka pula hiatu kelumpuhan orang, namun mendadak su kiameng mencegahnya dan berkata, Nanti dulu, tanya dulu sejelasnya baru menolongnya kan belum lagi terlambat, sebab apa tanya Kohki dengan melengong. Perlahan sorot metu su kiameng berpindah ke muka si kakek, jengeknya, mereka menutup hiatu kelumpuhan kakek ini, jelas memandang si kakek memiliki kungfu yang tinggi. Sekarang aku tanya lebih dulu, siapakah nama Lotiang, Pak Tua, yang terhormat air muka si kakek tetap kaku tanpa emosi namun dapat bersuara, ucapnya dengan tersenyum kecut, tadi aku dengar kamu mengaku sebagai su kiameng, bila mana kamu benar su kiameng adanya, seharusnya kau kenal suaraku, tergetar hati kiameng, tanyanya dengan tatapan tajam, eh, Lotiang kenal diriku tentu saja aku kenal, ujar si kakek dengan menyengir. Sudah dua kali kamu menyamar sebagai diriku, masakah aku tidak kenal lagi akan dirimu hah, jadi engkau, engkau ini si melocian pwe tanya kiameng terkejut. Betul masakah tidak kau lihat mereka memasang selapis kedok pada wajahku kata si kakek. Dalam kegelapan memang kiameng tidak memperhatikan wajah orang, cepat ia membuka hiatu kelumpuhan si kakek sembari bertanya, siapa mereka itu? Mengapa locian pwe bisa jatuh dalam cengkeraman mereka si kakek? Saiho Atusin Tiongho masih tetap berbaring tanpa bergerak, tuturnya, siapa mereka itu sampai saat ini pun aku sendiri belum lagi jelas. Mengenai maksud tujuan mereka menculik diriku, jelas karena ingin mencari kota emas misterius itu. Apa yang terjadi dan aku alami tidak dapat aku jelaskan dalam waktu singkat, sekarang harus kita siap menghadapi musuh lebih dulu kung fu ke enam lawan rata-rata sangat tinggi seorang yang baru kau robohkan itu berbaju hijau bukan-bukan ia pakai baju hitam, serupa si kakek pertama tadi, jawab kiameng. Jika begitu, orang yang berbaju hijau adalah pemimpinnya, bisa jadi dia yang membawa peta kota emas itu, tutur Saiho Atusin Tiongho sekarang, lekas kau tutup kembali peti mati ia lalu kedua orang kau hantam pingsan itu diseret ke pelataran sana, kemudian berteriak-teriak untuk memancing kedatangan mereka. Dengan begitu akan dapat aku robohkan orang yang menjadi pemimpin mereka itu di luar dugaan mereka, kiameng masih ingin tanya lagi, tapi Sim Tiongho lantas mendesaknya agar lekas mengerjakan pesannya tadi. Kiameng pikir memang benar lebih penting menghadapi musuh lebih dulu, maka cepat ia tutup peti mati itu sesuai perintah Sim Tiongho, taku pantek ditancapkan lagi, lalu desisnya kepada ih kekki, nona ih, lekas sembunyi, nanti kalau serangan si melocian PWS sudah berhasil baru boleh kau keluar. Kehki merasa perangkap ini cukup menarik dan menyenangkan, dengan tertawa ia menghiakan dan melompat keluar kereta bersembunyi di tempat gelap. Kiameng juga melompat keluar kereta, diseretnya si kakek baju hitam dan lelaki kekarta di tengah pelataran, melihat kehki sudah sembunyi dengan baik, lalu ia berteriak-teriak, wah, celaka! Ada maling! Maling! Lekas tangkap pembunuh! Ada pembunuh karena gemboran ini, para tamu hotel dan penduduk sekitar hotel samat terkejut, serem tak orang banyak sama memburu ke pelataran parkir ramai-ramai. Ketika semua orang sudah berkerungun di pelataran dan melihat di situ menggeletak dua sosok mayat, mereka sama mengira kedua orang itu mati menjadi korban keganasan si maling, banyak yang merasa takut sehingga mereka cuma menonton belaka tanpa ada yang berani mendekat. Tidak lama kemudian barulah sisa keempat orang berpakaian berkabung dan menginap di hotel itu memburu tiba. Usia keempat orang ini yang dua sebaya dengan lelaki kekar tadi, sama-sama setengah umur dua lagi lebih tua sedikit, kira-kira di atas tahun 1950-an. Seorang di antaranya berbaju hijau, wajahnya cerah, berdandan serupa seorang hartawan pedusunan. Namun sinar matanya berkilat, jelas seorang tokoh persilatan kelas tinggi. Begitu tiba dan melihat di situ menggeletak dua orang kawannya, seketik air muka si baju hijau ini berubah hebat, sorot matanya yang tajam laksana sinar kilat itu menyapu pandang sekejap ke arah penonton yang berkerungun itu lantaran tidak menemukan jejak musuh, segera ia pandang pengtaisiu dan menghardik, di mana malingnya sekenanya kiameng menuding rumah penduduk dan berkata, sudah lari ke sana. Sehabis merobohkan kedua tuan tamu ini segera maling itu lari ke arah kereta, ketika hamba berteriak-teriak maling, dia hanya sempat memegang peti mati, lalu lari dan melompat ke atas rumah penduduk. Mendengar peti mati sempat dipegang si penyetron, air muka si kakek baju hijau tampak agak berubah, tanpa menghiraukan keadaan kedua kawannya yang menggeletak itu segera ia memburu ke tempat kereta yang bermuatan peti mati. Ketiga kawannya yang lain juga ikut memburu ke sana tanpa memikirkan kawan yang menggeletak dan entah mati atau hidup itu. Segera si kakek baju hijau mendahului melompat ke atas kereta dan cepat membuka tutup peti mati. Ketika dilihatnya mati Saiho atau Sim Tiong Ho yang terbujur di dalam peti mati itu terpejam dan kepala agak tergolek miring, dadah pun bergerak naik turun dengan keras seperti terkena pukulan orang dari luar peti keruan ia terkejut dan kuatir cepat ia menjulurkan tangan dengan maksud mengangkat keluar Sim Tiong Ho untuk diberi pertolongan. Di luar dugaan, mendadak sebelah kaki Sim Tiong Ho mendepak dan tepat mengenai dadah si kakek baju hijau. Belang, kontan kakek baju hijau menjeret tertahan, darah segar pun tersembur dari mulutnya dan terguling di samping peti mati. Kedua lelaki setengah baya dan kakek satunya lagi sama sekali tidak menyangka Saiho atau Sim Tiong Ho yang tertutup hiatu bisu dan kelumpuhannya itu mendadak dapat bergerak, bahkan menyerang. Tentu saja mereka terkejut. Melihat pemimpin mereka roboh terguling serentak mereka berteriak dan membentak, berbareng mereka menghantam Sim Tiong Ho yang masih terbaring di dalam peti itu. Pada detik gawat itu, Syukur Su Kiameng pun bertindak, dari belakang mereka segera sebelah kakinya menendang dan sebelah tangan menghantam pinggang si kakek. Belang, beluk, kedua lelaki setengah umur tersapu oleh kaki Kiameng hingga terjungkal. Si kakek juga terkena pukulan dan tergetar beberapa tindak ke samping. Akan tetapi mereka tidak terluka parah, dengan cepat mereka melompat bangun dan siap tempur pula. Tentu saja, ketika mereka mengenali lawan yang menyergap mereka ternyata pengtaisiu adanya mereka sama melongo dan tidak sanggup bersuara. Sementara itu Sai Ho atau Sim Tiong Ho sudah melompat bangun dari peti mati, Ih Kah Ki yang sembunyi di tempat gelap juga melompat keluar. Namun si kakek tidak memandang Sim Tiong Ho dan Ih Kah Ki, ia hanya menatap Su Kiameng dengan terbelalak sambil membentak, engkau ini siapa Kiameng mengusap mukanya sehingga obat rias tersapu bersih, lalu menjawab dengan tertawa, Chai Hisu Kiameng adanya, Kiam Holok Ching Ho adalah guruku muka si kakek sebentar pucat sebentar hijau. Sorot matanya yang beringas berubah guram, lalu beringas lagi. Sekonyong-konyong ia berteriak murka, kedua tangan terpentang bagai tangan iblis, langsung ia menerkam ke arah Su Kiameng. Diam-diam Kiameng sudah siap tempur, ketika orang menerjang tiba, cepat ia menggeser ke kiri, berbareng sebelah tangan memotong ke pinggang lawan. Meski Kung Fu Lok Ching Hui terletak pada ilmu pedangnya, dalam hal ilmu pukulan juga cukup tangguh. Dengan sendirinya Su Kiameng pun serba mahir berbagai Kung Fu tersebut. Maka sekali dua serangan segera ia sudah merebut posisi mendahului. Namun Kung Fu si kakek juga bukan jago rendahan, begitu diserang, ia tidak gugup dan juga tidak mengelak, ia hanya mendak sedikit berbareng tangan kanan balas memotong pergelangan tangan Su Kiameng yang menyerangnya, malahan dua jari tangan kiri sekaligus digunakan menyolok matuk Kiameng. Begitulah dalam sekejap terjadi pertarungan sengit antara seorang tua dan seorang muda. Setelah menyaksikan beberapa jurus serang menyerang mereka Saiho Atu Manggut-Manggut merasa lega, segera ia pun mendekati salah seorang lelaki setengah bayar dan mendengus, Hehehe, kawan, sekian jauh menempuh perjalanan, sesungguhnya dimanakah ibumu yang katanya sakit keras itu orang itu tidak menjawab, mendadak ia lolos sebilah pedang lemas, secepat kilat ia mendahului menyerang. Pedang lemas itu dibuat dari baja asli, lemas serupa sabuk, kalau tidak digunakan dapat dililitkan sebagai tali pinggang pemakaiannya harus seorang yang memiliki LWK yang tinggi kalau tidak tentu akan terluka sendiri. Sekarang orang itu dapat memainkan pedang lemas itu dengan sangat lincah, sekali menyendal, pedang lemas berubah lurus keras dari gerakan ini dapat diketahui orang ini pun pasti bukan jago rendahan. Meski Saiho Atsu bertangan kosong, lantaran berhati wulas asi dan suka menolong sesamanya sehingga dia tertipu dan tertawan, sudah setengah bulan ia terbaring di dalam peti mati, sudah sekian lama ia menahan rasa gemas, sekarang semangat tempurnya berkobar dengan hebat, mana dia gentar terhadap pedang lawan yang lemas itu. Ketika lawan mulai menyerang, ia tertawa panjang, dengan kungfu tangan kosong melawan senjata tajam ia hadapi lelaki itu dengan tangkasnya lelaki setengah bayi lain bermuka tirus, segera ia pun melolos pedang lemas, maksudnya hendak mengerubut Saiho Atsu. Namun Koh Ki keburu membentaknya, hai, kamu kemari dulu lelaki itu agaknya tidak menyangka ih kah ki adalah rombongan su kiameng, ia menoleh oleh seruan si nona dan bertanya dengan bingung, kau mau apa tangan kanan ih kah ki tersembunyi di belakang, tangan kiri menggapai, katanya dengan tertawa manis, engkau kemari dulu, ingin aku bicara denganmu melihat seorang nona cantik tertawa dan bicara ramah padanya, lelaki itu mengira keh ki menaksirnya. Dengan kikup ia mendekatinya dan bertanya, nona ingin bicara apa engkau bernama siapa tanya keh ki dengan tertawa lelaki muka tirus itu, menjawab, chai hikim khipa, si macan tutul, tong hang beng, ada keperluan apa nona tanya namaku pedang lemas yang kau pegang itu tampaknya sangat bagus, cuma tidak tahu bisa digunakan atau tidak ujar keh ki. Kenapa tidak bisa digunakan? Apakah nona ingin mencobanya kata tong hang beng? Betul, aku memang tertarik kepada pedangmu, sahut keh ki. Aku dengar topi sin kun, si malaikat sakti tangan satu, pautian gun dari tianti di hun lem sangat lihai dengan pan liong tiam hoatnya, aku justru ingin belajar kenal habis berkata, secepat kilatkah kim lolos pedang yang disandangnya dan menyabet ke depan. Kim cipa tong hang beng tidak menyangka si nona juga salah seorang lawan, terlebih tidak mengira begitu melihat senjata sendiri lantas dapat menyebut asal-usulnya. Keruan ia terkejut dan cepat melompat mundur. Walaupun cukup cepat lompatan mundurnya namun kung fu andalan ih keh ki tidak memberi kesempatan menghindar baginya, terdengar suara krip, lengan baju kanan tong hang beng tertusuk robek. Kembali tong hang beng terkejut dan melompat mundur lagi beberapa langkah, damperat dengan mendelik, budak busuk, kamu ini siapa keh ki menarik pula, dengusnya, hektometer, setelah rasakan kelihayaan nona tentu kamu akan tahu sendiri, buat apa banyak bertanya dengan sendirinya tong hang beng tidak mau dipandang lemah, sekali pedang lemas menyenda langsung ia menerjang maju. Ia pikir seorang nona cilik saja betapa tinggi kungfunya juga terbatas, cukup beberapa jurus saja satu dapat beres, siapa tahu setelah beradu senjata, makin lama makin terperanjat. Ketika mendekati belasan jurus, mendadak ia menarik pedang dan melompat mundur, ucapnya dengan terkejut, nanti dulu. Kamu ini apanya kiamong keh ki tertawa ngikik, anak murid topi sin kun pao tiangun memang berpandangan tajam, nonamu bernama pek isian li ih keh ki, kiamong adalah kakek guruku. Nah, mau apa kim cipa tong hang beng tambah tercengang, katanya, guruku dan kakek gurumu tidak pernah bermusuhan apapun, mengapa sekarang nona ikut campur urusanku kiranya topi sin kun pao tiang bun di provinsi hun lem juga terhitung tokoh kelas satu dunia persilatan jaman ini, pada pertandingan besar dahulu untuk menentukan urut-urutan tokoh, dengan pedang poan leong tiam andalannya telah mengalahkan belasan jago pedang daerah tionggoan. Akhirnya ia berhadapan dengan kiam ho lok cing hui, terjadi pertarungan seru dari pagi hingga sore, alhasil lok cing hui menangkan satu jurus. Para tokoh yang hadir menyaksikan pertarungan pada waktu itu sama mempunyai suatu perasaan, yaitu bila mana pao tiang bun tidak buntung sebelah tangannya, hasil dari pertandingan itu mungkin takkan diraih oleh lok cing hui. Walaupun begitu, sebagian besar tokoh dunia persilatan sama gembira karena lok cing hui dapat mengalahkan topi sin kun pao tiang bun, soalnya pao tiang bun dikenal sebagai tokoh iblis besar berhati keci yang dibenci orang persilatan juga jahanam pengganggu kaum wanita yang ditakuti kaum hawa itu. Konon apabila dia penujui seorang nona, tidak peduli apapun asal usul dan kedudukan si nona tetap gak akan berdaya mendapatkannya. Sebab itulah tidak sedikit jumlah nona baik-baik yang pernah dinodai olehnya. Tapi lantaran ilmu silatnya sangat tinggi, anak muridnya juga banyak, maka tokoh terkemuka seperti kiam mong dan kiam ho juga merasa sungkan padanya. Dengan sendirinya, kebalikannya topi sin kun pao tiang bun juga cukup juri terhadap kiam mong dan kiam ho, maka sering dia memperingatkan anak muridnya agar jangan bentrok dengan anak murid kedua tokoh tertinggi tersebut. Karena itulah ketika kim chi patong hang beng mengetahui ih kah ki adalah cucu murid kiam mong chiong li chin, seketika ia menjadi ragu, sebab ia harus mempertimbangkan kemungkinan akibatnya. Sebab perguruannya sudah cocok dengan kiam ho lho cing hui jika sekarang cocok lagi dengan kiam mong dan anak muridnya apabila kiam ho dan kiam mong bergabung datang minta pertanggung jawabannya, lalu care bagaimana pihaknya akan menghadapinya. Bila mana dia merasa sangsi dan ragu, ih kah ki justru tidak perlu banyak pikir, ia tuding su kiam mong yang sedang menempur si kakek, katanya dengan tertawa, biar aku katakan padamu, aku datang untuk membantu dia. Kim chi patong hang beng adalah murid kesayangan topi sin kun pao tiang bun, ilmu pedangnya sudah mewarisi segenap kepandaian sang guru, andaikan tidak lebih kuat daripada ih kah ki, sedikitnya juga pasti lebih hulat daripada si nona. Sebab itulah ia tidak merasa jari terhadap kah ki, maka ia balas mendengus melihat sikap kah ki yang meremehkan dia, he he, jadi maksud nona sengaja hendak mencari perkara terhadap tiang tipai kami boleh juga dikatakan demikian, ujar kah ki dengan tertawa. Apapun kakek guru kami kan tokoh nomor satu di dunia, memangnya perlu takut terhadap guru mu hektometer, kamu harus ingat benar-benar terhadap ucapanmu ini, jengek tong hang beng. Memangnya mau apa jawab kah ki dengan sikap menghina. Aku minta kamu ingat tiangmu yang lebih dulu mencari perkara padaku dan bukan kami yang mencari perkara padamu, cukup begitu saja, jengek tong hang beng. Sudahlah, buat apa bicara bertele-tele, kau mau apa, silakan mulai saja, kata keh ki dengan ketus. Tong hang beng tidak banyak omong lagi, segera ia menerjang maju, pedang lantas menebas sambil membentak, terima serangan ini maka berlangsunglah pertarungan sengit. Pada saat itu di sebelah sana Sukiameng justru sudah berhasil, sekali hantam tepat mengenai dada si kakek sehingga lawan tumpah darah dan jatuh terkapar tak bangun lagi. Kakek itu juga murid Topi Sin Kun Pautian Bun, meski usianya lebih tua daripada tong hang beng, tapi kung funya bukan ajaran langsung seng guru melainkan belajar dari salah seorang pembantu kepercayaan gurunya jago kelas menengah seperti dia dengan sendirinya bukan tandingan Sukiameng. Setelah serangannya berhasil, waktu Kiameng memandang ke sana, dilihatnya Saiho atau Sim Tiong Ho yang sedang menghadapi serangan gencar lelaki setengah bayi itu rada-rada kewalahan, segera ia melompat ke sana dan berseru, silakan mundur dulu, Sim Locian PWE, biar aku bereskan bangsat ini sebabnya Sim Tiong Ho agak kewalahan menghadapi serangan lawan adalah karena dia bertangan kosong, ia pikir kalau Sukiameng juga bertangan kosong rasanya juga sukar mengalahkan musuh, maka cepat ia menjawab, tidak, hendaknya kau cari sebatang pedang dahulu Kiameng dapat melihat kung fu yang dimainkan lelaki setengah umur itu adalah Poan Leong Tiong Ho at Andalantopi Sin Kun Pautian Bun. Ia pun menyadari bila bertangan kosong juga akan sukar mengalahkan lawan, maka cepat ia lari ke kamar ih kaki untuk mengambil pedang sendiri, lalu lari kembali ke pelataran parkir dan berseru. Silakan mundur, Sim Locian PWE, sekarang biar aku hadapi dia saat itu Sim Tiong Ho lagi tercecer dan berulang menghadapi serangan bahaya, melihat Sukiameng datang kembali dengan bersenjata, cepat ia melompat mundur agar digantikan oleh anak muda itu. Dengan pedang terhunus Kiameng memapak lelaki setengah umur itu, tanyanya dengan tersenyum, apakah anda ini anak murid Topi Sin Kun Hektometer? Memang betul, jengek orang itu. Aku pek hui hao, si harimau putih terbang, Ji Liang, peta kepunyaan Su Hengku itu kira bagaimana diperoleh? Kalian tanya Kiameng kula. Kira bagaimana memperolehnya? Aku kira hal tidak penting, yang paling penting adalah kami memang sudah mendapatkan peta itu, jawab Ji Liang dengan tersenyum licik. Kiameng merasa jarak Tianti tidak jauh dari Mopansan, bila mana peta wasiat itu jatuh ke tangan Topi Sin Kun, mungkin sekali bukan direbut dari orang lain, tapi diperoleh dengan mencegat burung merpati Seng Su Heng yang dilepas pulang ke Tionggoan itu. Apabila betul demikian, cacat badan Seng Su Heng bukan mustahil ada sangkut prautnya dengan pihak Tianti Pai, maka ia mengajukan pertanyaan seperti tadi. Maka jawaban Ji Liang yang mencurigakan itu menambah rasa sangsi kiameng, dengan dingin ia. Mengangguk, baik, boleh kita mulai habis berkata, langsung pedangnya mendahului menusuk ulu hati lawan. Ilmu pedang andalan kiam holok cing hui bernama pengelui kiam hoat. Ilmu pedang sambaran geledek, permainan pedang ini mengutamakan kekuatan sejati dan sejenis ilmu pedang yang mengutamakan kelincahan dan kegesitan. Dengan sendirinya pek hui hao ujil yang cukup kenal kelihayan pengelui kiam hoat, maka ketika tusukan su kiameng tiba, ia tidak berani meremahkannya dan menangkis dengan penuh perhatian dan segenap kepandainya. Begitulah terjadi pertarungan sengit, makin lama kiameng makin tangkas. Bicara sejujurnya, sebenarnya pan liong kiam hoat Tianti Pai tidak kalah hebat daripada pengelui kiam hoat andalan kiam holok cing hui, namun setelah berlangsung ratusan jurus, terlihatlah pengelui kiam hoat terlebih kuat dan su kiameng sudah menduduki posisi tak terkalahkan. Hal ini ada dua sebab. Pertama, yang jahat tidak bisa lebih unggul dari yang baik. Kedua, bakat su kiameng memang lebih tinggi. Karena kedua unsur itu, dengan sendirinya pek hui hao uji liang kelihatan jauh lebih lemah. Sekuatnya ia bertahan beberapa puluh jurus lagi, mendadak ia melompat jauh ke samping sambil berseru, loji, ayolah kita pergi saja belum lenyap suaranya segera ia mendahului lari keluar pelataran parkir dan kabur dengan cepat. Melihat su hengnya kabur, Kim Cipa Tong Hang Beng yang sedang bertempur sengit melawan Ih Kah Ki juga tidak berani terlibat lebih lama lagi. Sekali melompat mundur, secepat terbang ia pun lari. Ih Kah Ki suka menang, ia merasa kurang gemilang kalau lawan tidak langsung dijatuhkan olehnya. Maka ketika melihat Kim Cipa melompat mundur, segera ia membentak dan memburu ke sana dengan maksud mencegahnya. Namun kiameng keburu berteriak, tidak perlu dikejar lagi, nona Ih, kembalilah sini Kah Ki menahan gerak larinya dan berputar balik. Dia memang seorang nona berwatak keras tapi sekarang dia mau menurut pada ucapan su kiameng, sungguh suatu perubahan yang agak luar biasa. Sembari menyimpan kembali pedannya, ia tanya dengan tertawa, ada apa? Tampaknya hatimu menjadi lunak terhadap anak murid Topi Sin Kun bukan lunak melainkan kehendak ada tapi tenaga kurang, ujar kiameng. Apa maksudmu? Memangnya engkau tidak mampu menawannya? Tanya ke Ki dengan melengat. Betul, kiameng mengangguk. Sebab jika pertarungan berlangsung lebih lama lagi, untuk menang memang tidak menjadi soal, untuk menawan mereka itulah yang sulit. Tetapi kita akan dapat mengejar mereka, apabila mereka pun kehabisan tenaga, dengan mudah tentu dapat kita bekuk mereka, ujar kiameng tersenyum, ia tunjuk keempat orang yang menggeletak itu dan berkata, kita juga harus membereskan keempat musuh ini bukan kiameng. Pikir memang benar juga, maka tidak bicara pula. Segera kiameng menyongsong ke tempat Sai Hoa Tu, dilihatnya orang tua itu baru melompat keluar dari kereta, ia tahu tujuan orang masuk ke dalam kereta tentu ingin menggeledah tubuh si kakek baju hijau apakah membawa peta kota emas atau tidak. Sesudah dekat ia lantas tanya, ada tidak tidak ada, Sai Hoa Tu menggeleng, semula aku sangka peta berada padanya, tak mungkin peta itu dibawa olehnya, melainkan pasti berada pada topi Sien Kun, ujar kiameng, tidak nanti ia berikan peta itu kepada muridnya untuk dibawa ke Tionggoan untuk kemudian dibawa pulang lagi ke Tianti. Betul juga, kata Sai Hoa Tu. Tapi sebelum ini aku kan tidak tahu mereka ini anak murid topi Sien Kun. Tengah mereka bicara, seorang pelayan hotel dengan gemetar ketakutan mendekat dan bertanya dengan kaget, apa, apa yang terjadi? Chuan melihat sekitarnya sudah berkerumbun banyak orang, kiameng tahu tidak leluasa lagi untuk bermalam di hotel, segera ia mengeluarkan beberapa tahil perak kepada pengurus hotel dan berkata, ah, tidak ada apa-apa, hanya urusan percepcokan orang keng tahu saja. Ini ongkos hotel kami, harap pelayan disuruh membawa kemari barang-barang kami, segera kami akan berangkat, pengurus hotel menerima uang sebanyak itu dengan terima kasih tak habis-habis, lalu bertanya pula, dan di mana, di mana itu pengtaisiusi tukang kuda, Chuan tadi memanggilnya dan menyuruhnya ke mana, oh, dia berada di kamarku, mungkin sudah hampir siuman, jawab kiameng. Ini, berikan padanya sedikit persen ini, lalu kiameng memberi lagi sedikit uang perak. Pengurus hotel tentu saja berharap orang-orang keng tahu itu lekas pergi agar dia terbebas dari tanggung jawab, maka ia mengucapkan terima kasih pula dan cepat memberi perintah kepada pelayan agar membawakan barang-barang tetamunya ke situ. Dua pelayan mengiakan dan berlari pergi dengan cepat. Kiameng coba memeriksa keadaan luka beberapa musuh itu, diketahuinya si kakek berbaju hijau yang terkena tendangan Sai Hoa Tu dan kakek berbaju hitam yang tumpah darah terkena pukulannya tadi terluka lebih parah, dua orang lainnya hanya terluka ringan saja dan tak terbahaya. Sim Locian PWE, kata kiameng. Apakah mereka dapat disembuhkan dapat? Jawab sim Tiong Ho. Cuma, aku kira anak murid Topi Sin Kun tidak ada harganya untuk disembuhkan, namun kiameng mempunyai pertimbangan lain, ia angkat keempat musuh itu ke atas kereta, lalu berseru terhadap orang yang berkerumun itu, di mana kusir kedua kereta ini kedua kusir kereta bercampur di antara orang banyak dan tidak berani memperlihatkan diri, kini mendengar seruan su kiameng, terpaksa mereka tampil ke muka dan memberi hormat. Katanya, Cuan sama sekali hamba berdua tidak ada hubungan apapun dengan mereka kami cuma tukang kereta dari hayang, lekas bangun, kata kiameng. Mulai sekarang biarlah kami yang menyewa tenaga kalian, asalkan kalian mengendarai kereta dengan baik, setibanya di tempat tujuan pasti akan kami beri hadiah besar, biarpun enggan rasanya, namun kedua kusir itu tidak berani menolak, terpaksa mereka mengecapkan terima kasih dan berbangkit, lalu mengeluarkan koda dari kandang dan siap untuk memberangkatkan kereta. Tidak lama kemudian pelayan pun datang membawa rangsal, kiameng lantas berkata kepada Saiho Atusim Locian PWE, bagaimana kalau kita berangkat saja sekarang dan boleh kita bicara lagi dalam perjalanan betul, setuju, marilah berangkat jawab Saiho Atusim Bari melompat ke dalam kereta. Kiameng dan Koh Ki juga lantas mencemplak ke atas koda tunggangan masing-masing dan diberal keluar pekarangan hotel, malam-malam juga mereka meninggalkan kota. Kuda kiameng mendahului lari ke depan. Beberapa li meninggalkan kota, tampaknya ke depan lagi hanya tanah ladang belaka dan tidak ada sesuatu tempat pondokan, segera anak muda itu putar balik dan berkata kepada Saiho Atusim Bari, di dalam kereta, si melocian PWE, tampaknya di depan tidak ada sesuatu kampung, marilah kita berhenti saja di bawah petohonan yang rindang, baik, terserah saja kepadamu, jawab Saiho Atusim Tiong Ho. Segera kiameng merintis ke depan lagi, beberapa li kemudian dilihatnya di tepi jalan ada sebidang hutan yang cukup baik untuk berteduh, segera ia suruh kusir kereta memblok ke tepi jalan. Sesudah kedua kereta berhenti di dalam hutan kiameng menyusup ke dalam kereta untuk memeriksa keadaan luka kedua kakek. Agaknya Saiho Atusim dapat merabah maksud tujuan su kiameng, katanya dengan tertawa, tadi sudah aku bagi mereka sedikit obat luka dalam, aku yakin mereka takkan mati, si melocian PWE bilang kakek berbaju hijau ini adalah pemimpin kelompok mereka, berdasarkan apa engkau menarik kesimpulan demikian tanya kiameng. Setelah mereka menculik diriku, sepanjang perjalanan selalu kakek baju hijau ini yang memberi perintah terhadap mereka, tutur Saiho Atusim. Jika begitu, sangat mungkin kakek berbaju hijau ini adalah murid pertama tepi sin kun yang bernama Jing Leong Ong Sugou Hiong kata kiameng. Jing Leong Ong Sugou Hiong, si raja naga hijau, meski murid utama tepi sin kun, namun nama sendiri sudah terkenal di dunia persilatan selama lebih 20 tahun, kungfunya tidak lebih rendah daripada kuikok jibu siang, malahan kejahatannya terkenal melebihi mereka, sebab itulah Saiho Atusim merasa girang demi mendengar ucapan kiameng itu, katanya, aha, jika begitu, secara tidak sengaja telah aku tangkap seekor naga jahat, jika melulu bicara tentang ilmu silat, Saiho Atusim jelas bukan tandingan Jing Leong Ong Sugou Hiong, sebab itulah ia merasa serangannya tadi kalau tidak dilakukan secara mendadak sehingga berhasil, mungkin yang roboh dan tumpah darah bukan Sugou Hiong melainkan ia sendiri. kiameng berkata pula sambil menunjuk lelaki setengah bayah yang tertutup pingsan itu, yang paksa mereka tampil ke muka dan memberi yaitu Oh Tok Hang Kiseki, yang terkenal sebagai penjahat cabul suka merusak kaum wanita itu. Pada umumnya anak murid Topi Sin Kun memang terkenal busuk dan sangat disedani orang Kang Ong, dengan sendirinya Saiho Atusim juga pernah mendengar nama busuk Oh Tok Hang Kiseki, si kumbang hitam berbisa. Maka ia menjeleng kepala dan berkata, ah, untung kita menyergap mereka di luar dugaan dan berhasil merobohkan mereka, kalau tidak, bukan mustahil pihak kita yang akan kecundang dalam pertarungan tadi, tiba-tiba Ih Kah Ki menunjuk kedua kakek berbaju hitam yang lain dan bertanya, dan siapa kedua orang ini. Tampaknya kepandaian mereka jauh dibandingkan Kim Chi Patong Hang Beng dan Pek Hui Hou Jiliang, betul, kata Kya Meng, kedua orang ini mungkin cuma anak buah biasa Topi Sin Kun. Setiap anak murid langsung Topi Sin Kun pasti bersenjata pedang lemas, kedua orang ini justru tidak ada. Sebenarnya Topi Sin Kun Pautian Bun itu mempunyai berapa orang murid tanya ke Kipula. Kabarnya berjumlah sembilan orang, tutur Piameng. Tapi di antaranya konon orang perempuan, semuanya tergolong Tokoh Liyai, melihat kedua kusir kereta berdiri melongo di bawah pohon sana, segera Sai Hoa Tu berseru terhadap mereka, hai, lekas kalian mengeluarkan kereta, tidur saja di bawah pohon, malam ini tidak meneruskan perjalanan lagi. Dengan gugup kedua kusir itu mengiakan dan mengeluarkan yok kereta, mereka lantas berbaring di bawah pohon tanpa berani bicara lagi. Kalian jangan khawatir, kami bukan orang jahat pasti takkan membuat susah kalian, kata Sai Hoa Tu pula dengan tertawa. Sampai di sini ia menoleh dan tanya ih ke Hki, apakah ayah nona adalah hang luwi kiam hiap ih titpin oho, locian pwe kenal ayahku jawab ke Hki dengan mengangguk. Meski belum kenal membuka, namun siapapun pasti kenal nama kebesaran hang luwi kiam hiap, Sai Hoa Tu dengan tertawa. Lalu ia tanya Kiameng, care bagaimana kalian bisa berkenalan, Kiameng lantas bercerita pengalamannya berjalan dengan ih ke Hki, lalu menuturkan pula kisahnya sesudah diculik Hukui Ong Leong Ihkong dan seterusnya. Sai Hoa Tu tidak habis heran oleh cerita anak muda itu, katanya, sungguh aneh, lantas siapakah orang yang memalsukan peta dan dijual kepada Hukui Ong itu? Apa maksud tujuannya dengan berbuat demikian tidak perlu disangsikan lagi, orang itu pasti anak buah Tupi Sien Kun, ujar Kiameng. Karena khawatir orang banyak akan datang ke belantara selatan untuk mencari kota emas, maka Tupi Sien Kun sengaja mengirim orang itu dengan membawa peta palsu untuk dijual kepada Hukui Ong. Habis itu dia sengaja pula menyiarkan bahwa peta kota emas telah jatuh di tangan Hukui Ong, orang banyak dipancing agar mencari Hukui Ong untuk merebut peta pusaka, dengan begitu Tupi Sien Kun dapat mendahului menuju ke daerah selatan untuk mencari kota emas.